Halo sahabat halo sehat, kali ini saya Dr. Wulandari ingin membahas info menarik mengenai kesehatan untuk Anda. Kali ini saya akan membahas mengenai makanan dan minuman apa saja sih yang baik dan tidak baik dikonsumsi ketika akan tidur. Sebelumnya silahkan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari Halo Sehat ya. Makan sebelum tidur bagi sebagian orang mungkin sudah menjadi kebiasaan karena mereka menganggap makan dalam keadaan lapar bisa mengganggu waktu tidur mereka serta kadang bisa membuat mereka terbangun di tengah malam karena lapar. Namun ketika Anda memilih untuk makan sebelum tidur maka sebaiknya makan dilakukan minimal 3 jam sebelum Anda tidur. Hal tersebut dilakukan karena minimal 3 jam makanan baru bisa dihancurkan oleh tubuh. Lalu makanan dan minuman apa saja sih yang baik dan tidak baik kita konsumsi ketika kita akan tidur berikut ulasannya. Pertama jangan mengkonsumsi coklat. Taukah Anda bahwa coklat mengandung kafein meskipun tidak mengandung kafein dalam jumlah yang banyak tetapi sebaiknya makanan yang mengandung kafein tidak Anda konsumsi ketika Anda akan tidur. Kafein bisa membuat Anda terjaga sepanjang malam dan mengganggu waktu tidur Anda. Nah sebagai gantinya Anda bisa mengkonsumsi pisang. Mengapa demikian? Karena pisang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Sehingga Anda akan merasa kenyang dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu pisang juga merupakan makanan yang mudah dicerna oleh tubuh. Pencernaan yang cepat tentu tidak akan mengganggu waktu tidur Anda di malam hari. Kedua, sebaiknya Anda menghindari makanan yang mengandung lemak. Meski makanan yang mengandung lemak akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama, akan tetapi lemak yang terkandung dalam makanan yang Anda konsumsi tersebut akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah keju, yoghurt, mentega, es krim, kacang, dan alpukat. Sebagai gantinya, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang terbuat dari gandung. Karbohidrat yang Anda konsumsi sebelum tidur bisa membantu melepaskan serotonin, melatonin, dan neurotransmitter ke otak yang membuat Anda lelap ketika tidur. Ketiga, jangan mengkonsumsi makanan yang pedas. Bagi yang suka makanan pedas, mungkin akan kurang rasanya jika tidak mengkonsumsi makanan yang pedas. Namun, tahukah Anda bahwa makan makanan yang pedas sebelum tidur bisa memicu terjadinya asit reflux? Asit reflux adalah suatu penyakit asam lambung yang membuat dada Anda terasa nyeri dan terasa terbakar. Sebagai gantinya, Anda bisa mengkonsumsi telur. Telur mengandung protein yang baik bagi tubuh. Selain itu, telur juga mudah dicerna oleh tubuh. Keempat, jangan mengkonsumsi alkohol. Jika Anda orang yang suka mengkonsumsi alkohol, sebaiknya alkohol Anda hindari ketika Anda akan tidur. Mungkin Anda beranggapan bahwa alkohol bisa membuat Anda lebih cepat tidur. Tapi faktanya, alkohol justru akan membuat tidur Anda menjadi tidak lebih baik dan tidak berkualitas. Sebagai gantinya, Anda bisa mengkonsumsi buah kiwi. Sebuah studi dari Norwegia yang dilakukan sebelum tahun 2017 bisa membuktikan bahwa buah kiwi bisa membuat tidur Anda menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Hal tersebut terjadi karena buah kiwi memiliki kandungan antioksidan dan serotonin. Dengan demikian, bisa membuat tidur Anda menjadi lebih lelap di malam hari. Nah, itulah beberapa makanan dan minuman yang baik dan tidak baik dikonsumsi sebelum Anda tidur. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita kesehatan terupdate lainnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Halo Sehat ya. Saya Dr. Wulandari, sampai jumpa di video Halo Sehat yang lainnya. Terima kasih telah menonton!